Dan dia mengajukan untuk sita harta milik Dukon Nanti bakal dibahas semuanya di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan berbatikan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke, gak usah kelamaan langsung kita kepoin Jadi so Oke, jadi tadinya teman-teman ya pada 13 Mei 2022 Teman-teman ya pendiri Teraluna atau si Dukon itu teman-teman ya Katanya itu dia mengumumkan revisi nih Rencana untuk memulihkan ekosistem Teraluna tersebut teman-teman Nah, disini Dukon itu mengatakan teman-teman Bahwa katanya Terafromlabs itu ya Akan mengajukan proposal tata kelola barunya pada 18 Mei Atau yang tepatnya itu kemarin teman-teman ya Untuk melakukan frog blockchain pada Teraluna teman-teman Yang disebut Tera teman-teman atau Luna teman-teman ya Namun rencananya teman-teman ya Untuk chain yang baru itu tidak tertaut dengan Terayusd Atau UST teman-teman ya Sedangkan blockchain Tera yang lama ya Atau yang masih tertaut dengan UST teman-teman itu Disebut Tera klasik ya Hal ini tuh juga disebutkan Di rencana kebangkitan ekosistem Tera 2 teman-teman ya Disini nih Nah, bahwa buat rantai Tera baru Tanpa stablecoin alogaritmik ya Rantai lama disebut Tera klasik Token-token Luna klasik Atau disingkat LUNC teman-teman ya Dan rantai baru disebut Tera atau token Luna teman-teman Oke Nah, menurutnya teman-teman ya Untuk revisi ini teman-teman ya Token Luna yang baru itu akan dikirimkan ke Pemegang LUNC ya Atau pemegang Luna yang lama teman-teman Dan pemegang UST ya Dan pengembang penting dari blockchain Tera klasik teman-teman Oke Jadi nantinya Luna baru itu akan didistribusikan ya Atau dikirimkan ke para pemegang Tera lama Pemegang UST dan pengembang penting dari blockchain Tera klasik Atau Tera lama teman-teman Namun kemarin itu sempat diperdebatkan ya Masalah pendistribusiannya itu seperti apa teman-teman Oke Nah, karena update kebangkitan ekosistem Tera 2 ini teman-teman Di sini didikutip dari wcnews.guru teman-teman ya Bahwa 90% dari peserta suara awal Menentang usulan dokon untuk Frog Luna teman-teman ya Jadi di sini untuk pemungutan suara di awal-awal teman-teman ya Bahwa hasil dari suara tersebut ya 90% peserta itu menentang proposal yang diajukan kuon ya Yang di sini teman-teman ya Nah, di sini ya untuk kebangkitan ekosistem Tera 2 ya Yang katanya Luna itu mau di Frog teman-teman ya Jadi di sini suara awal itu menggambarkan sekitar 90% dari peserta itu menentangnya teman-teman Nah, di sini juga dijelaskan ya teman-teman 90% peserta menentang Frog Luna ya Jadi di sini tuh jejak pendapat awal di forum Agora teman-teman mengungkapkan bahwa Lebih dari 2.352 pemilih ya pada saat penulisan 90% itu tidak mendukung seluruh gagasan teman-teman ya Jadi banyak yang no nih teman-teman ya Untuk voter yang baru mencapai 2.352 teman-teman Nah, namun kekurangannya dari platform ini teman-teman ya Di sini menunjukkan teman-teman bahwa platform yang dibuat untuk pemungkutan suara itu adalah Sifatnya itu terbuka teman-teman Jadi siapa aja itu bisa mendaftar di forum untuk memberikan suara ya Jadi terlepas dari apakah mereka itu memegang Luna atau tidak Mereka itu bisa memberikan suara teman-teman Yang alhasil 90% itu menjawab no ya Untuk dokon melakukan Frog Luna teman-teman ya Atau membuat Luna versi terbarunya teman-teman yang tidak dihubungkan dengan stablecoin alogaritmiknya Oke, nah di sini banyak ya gagasan pengguna ya Katanya itu saya harap ide garbu ditinggalkan dan mereka melakukan metode pembakaran sebagai gantinya Jadi lebih banyak orang akan bahagia Ini akan membuat Luna kembali ke 10 besar dengan kapitalisasi pasar yang lebih tinggi Karena semua mata tertuju pada ini Jadi banyak para pemain Luna teman-teman ya Berharap bahwa Luna itu tidak usah di Frog namun di Brand saja ya Jadi banyak holder Luna itu berharapnya seperti itu ya Kalau menurut artikel di sini ya Yang dikutip dari beberapa komentar-komentar di forum pengumuman di Frog Luna ini teman-teman ya Nah namun untuk update-an terbaru ya pada 13 jam yang lalu Akun Twitter dokon itu men-tweet nih Tera Tata Kelola Prof 1623 Untuk mengganti nama jaringan yang ada Tera Klasik ya Luna Klasik atau LUNC Dan kelahiran kembali Tera Blockchain dan Luna ya Atau Dollar Luna Sekarang telah aktif katanya teman-teman ya Ini kabar menggemparkan gitu teman-teman ya Setelah katanya tadi pada suara awal ya Banyak peserta itu sebesar 90% peserta itu menolak ide dari dokon yang akan men-frog Luna teman-teman Namun ya 13 jam lalu disini katanya kelahiran kembali Tera Blockchain dan Luna teman-teman ya Sekarang itu telah aktif dan disini itu juga ada mengenai detail proposalnya ya teman-teman ya Untuk jaringan kelahiran Tera teman-teman ya Dan disini juga dijelaskan teman-teman Untuk rantai lama disebut Tera Klasik ya Atau LUNC dan rantai baru disebut token Luna teman-teman Atau Dollar Luna teman-teman ya Untuk hasil voting suaranya teman-teman Disini itu yang mengejutkan 87,48% itu menjawab iya teman-teman ya Jadi ini sangat berbeda jauh atau bertolak belakang banget dengan hasil suara pertama teman-teman ya Yang hasilnya itu 90% peserta menentang frog Luna teman-teman Nah disini teman-teman ya pada 18 Mei 2022 Semalam teman-teman ya si wager guru itu men-tweet nih ya Bahwa 89% suara pada waktu press ya Mendukung proposal doko nih untuk membuat rantai baru untuk Luna tanpa USP ya Jadi mendukung frognya teman-teman Dan disini juga sama ya hasilnya itu 89% menjawab yes teman-teman Namun yang terbaru saat ini tuh ini teman-teman ya Sebesar 87,48% yang menjawab ya teman-teman ya Dari suara 125 juta suara teman-teman Oke Dengan bertolak belakangnya ya hasil pengungutan suara yang pertama Dan hasil pengungutan saat press ini teman-teman Tentunya banyak sekali pro kontra dan pertanyaan di bawah kolom komentarnya ya Yang satunya itu katanya ada dimanipulasi Saya cukup yakin seluruh dunia ingin Luna menjadi Luna Dan membakar 90% tokennya Bahkan ada yang bertanya teman-teman Apakah itu berarti mereka melepaskan Luna saat ini Dan uang yang hilang dari investor Dan banyak lagi masian pertanyaan-pertanyaan Dan pro kontra mengenai hasil voting tersebut teman-teman ya Yang bertolak belakang dengan hasil suara yang didapatkan di awal-awal ya Yang menyatakan 90% ya menolak frog Luna Dan nyatanya saat ini 87% itu menyetujui frog Luna teman-teman Oke Nah di video ini sebelumnya teman-teman ya Sudah dijelaskan nih Mengenai permasalahan Wukon ya UST dan Luna ini teman-teman ya Di negara atau di negara Korea Selatan ya Jadi semenjak kejadian turunnya Luna Dan mengakibatkan banyak kerugian para miliarder dunia ya Yang menaruh uang di proyeknya si Luna ini teman-teman ya Luna itu banyak disorot mata dunia ya Terutama itu oleh badan regulasi yang mengatur bagian mengenai investasi teman-teman ya Karena ini memang merugikan banyak banget miliarder dunia gitu teman-teman ya Nah dan kemarin juga Didi sudah jelaskan bahwa pemerintah Korea itu gercep banget ya Membuat undang-undang untuk mengatur perkripto karansian ini atau aset digital teman-teman Nah kali ini pada 18 Mei teman-teman ya Korea Selatan itu telah meluncurkan penyelidikan darurat atas runtuhnya Luna dan UST teman-teman ya Oke jadi kalau di video Didi kemarin pihak dari Korea Selatan itu belum bisa nih mengotak-ngatik perusahaan si Luna ini teman-teman ya Yang berbasis di Singapura teman-teman Namun saat ini ya Korea Selatan itu telah meluncurkan penyelidikan darurat atas runtuhnya Luna dan UST teman-teman Jadi mulai dikotak-ngatik nih permasalahannya teman-teman Mengenai kutipan tersebut ya yang ditweet dari Wajar Guru Tajuk Kripto itu mengatakan nih Sejak UST crash ya regulator Korea Selatan itu mencari cara untuk melindungi investor katanya teman-teman Ada seruan agar eksekutif bursa dan dokon muncul di hadapan parlemen untuk menjelaskan situasi kehancuran UST Sekarang sistem perizinan yang lebih ketat sedang dipertimbangkan efek domino UST katanya teman-teman Oke jadi karena efek UST crash yang menyebabkan harga Luna longsor teman-teman Jadi banyak seruan yang mengatakan bahwa eksekutif bursa dan dokon itu harus muncul di hadapan parlemen Untuk menjelaskan seluruh situasi kehancuran UST itu seperti apa gitu teman-teman ya Dan pada 17 jam yang lalu Wajar News juga men-tweet nih Katanya Korea Selatan dilaporkan sedang mempertimbangkan sistem lisensi yang lebih ketat untuk penerbitan kripto karansi teman-teman Nah lagi-lagi disini Tajuk Kripto itu membalas tuitan dari si Wajar Guru teman-teman Katanya pengecara internal laboratorium Terraform telah mengundurkan diri Wadaw ya Disini seorang politisi meminta dokon dipanggil untuk datang ke parlemen dan menjelaskan seluruh situasi kecelakaan UST Dan sekarang LKB dan rekan menggugatnya dan juga mengajukan sitaharta miliknya Masalah dokon dimulai Oke jadi disini ya menurut akun Tajuk Kripto ya Karena Korea Selatan saat ini dilaporkan sedang mempertimbangkan sistem lisensi yang lebih ketat nih mengenai penerbitan kripto karansi teman-teman Menurut Tajuk Kripto ya teman-teman ya Masalah dokon ini saat ini sedang dimulai nih teman-teman ya Yang sudah dijelaskan tadi dan sekarang LKB dan rekan-rekannya itu menggugat si dokon teman-teman Dan dia mengajukan untuk sitaharta milik dokon teman-teman Nah makanya disini akun Tajuk Kripto itu mengatakannya bahwa ini masalah dokon itu sedang dimulai ya saat ini teman-teman ya Karena imbas dari efek permasalahan UST dan Teraluna teman-teman ya Jadi efek dominonya teman-teman Dan pada 13 jam yang lalu teman-teman ya Disini itu Weijer Guru men-tweet lagi katanya Firma hukum Korea Selatan LKB dilaporkan akan mengajukan aplikasi pengadilan untuk menyita properti CEO Tera from dokon teman-teman ya Ini sesuai yang dijelaskan oleh akun Tajuk yang katanya LKB dan rekan-rekannya itu akan menggugat dan mengajukan sitaharta milik dokon teman-teman Dan dia juga men-tweet lagi firma hukum Korea Selatan LKB dilaporkan akan menuntut dokonnya atas nama investor yang kehilangan uang dalam kecelakaan UST teman-teman Wadaw ya Apakah nantinya jika tuntutan ini berlanjut teman-teman Harta milik dokon itu akan disita semua teman-teman Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar oke Nah oke yang berikutnya didikutip dari bitcoin.com teman-teman Dimana miliarder investor dan CEO galaksi digital McNovgard ya mengatasi Tera Luna dan UST fail out teman-teman Oke jadi sebelumnya ini sudah dibahas ya mengenai kerugian si McNovgard ini ya Yang mengalami kerugian itu sebesar 6 miliar US dolar teman-teman ya Jadi si McNovgard ini memasukkan sekitar 8 miliar US dolar ya di proyek Tera Luna ya Dan dia itu sangat bersemangat sekali ya bahkan dia itu memiliki tato nih di tangannya ya yang dituliskan nama Luna teman-teman Namun setelah kejadian longsornya UST dan Luna tersebut teman-teman ya Harta kepemilikan atau aset si McNovgard ini ya Hilang 6 miliar US dolar Jadi si tersisa hanya 2 miliar US dolar Hal itu menyebabkan si McNovgard ini ya Ya pastinya nyesek berat teman-teman ya Namun disini dijelaskan nih pada 8 Mei ya katanya investor McNovgard dan perusahaan Galaxy Digital sangat percaya nih pada proyek Tera ya Sampai-sampai membuat tato ya Nah ini sudah dibahas kemarin teman-teman McNovgard itu menangkankan bahwa dia itu masih sangat yakin nih bahwa revolusi kripto akan tetap ada katanya teman-teman Oke meskipun dia sudah mengalami kerugian 6 miliar US dolar dan saat ini asetnya tinggal 2 miliar US dolar teman-teman di Luna Dia itu masih tetap yakin ya bahwa revolusi kripto akan tetap ada teman-teman katanya teman-teman ya Meskipun di hati kecilnya itu nyesek banget Sekarang 6 miliar US dolar cuy hilang gitu Jadi intinya disini untuk McNovgard teman-teman yang menanggapinya dengan positif ya Meskipun dia kehilangan 6 miliar US dolar teman-teman oke Nah oke yang terakhir disini didikuti dari wager.guru teman-teman pada 9 jam yang lalu Dimana disini Korea Selatan telah menghidupkan kembali unit Yudho Grim Reaper teman-teman ya Setelah 2 tahun tidak aktif untuk menyelidiki kasus Luna teman-teman ya Jadi ini apa sih maksudnya ya Yudho Grim Reaper teman-teman ya Katanya dia itu setelah sudah 2 tahun itu tidak aktif ya Saat ini diaktifkan kembali demi untuk menyelidiki kasus Luna teman-teman ya Nah disini teman-teman ya didikuti dari teknorek.net teman-teman Dimana disini ya Korea Selatan itu mengarahkan unit kejahatan khusus nih teman-teman Atau disebut Yudho Grim Reaper teman-teman ya Jadi disini bisa diambil kesimpulan teman-teman bahwa Demi untuk menyelidiki Terra Luna teman-teman ya Pemerintah Korea Selatan itu sampai mengerahkan unit kejahatan khusus untuk menyelidikinya teman-teman Padahal Yudho Grim Reaper atau unit kejahatan khusus dari Korea Selatan ini ya Sudah mati selama 2 tahun ya Karena kejadian UST dan Luna ini sangat-sangat mengembarkan dunia ya Terutama bagian investasi teman-teman Mungkin ini yang menyebabkan pemerintah Korea itu sampai menghidupkan kembali nih Unit kejahatan khusus demi untuk menyelidiki kasus Terra Luna teman-teman ya Oke oke Jadi mungkin itu aja teman-teman ya Update-an mengenai Terra Luna dan news-newsnya teman-teman ya Lalu bagaimana nih menurut kalian mengenai update-an news terbaru Terra Luna ini ya Dari semua ini teman-teman ya Apakah nantinya akan sangat mempengaruhi Terra Luna yang terbaru ini teman-teman Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Oke namun tetap disini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto currency itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe to the moment Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai jumpa